assalamualaikum oke kembali lagi bersama saya di channel saya aynar production nah kali ini saya akan kasih ke kalian tutorial cara membuat outro YouTube ya tampilan akhir YouTube itu terlihat lebih keren dengan menggunakan aplikasi kitmaster ya oke sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk di like subscribe dan juga dinyalakan loncengnya agar kalian tahu tutorial terbaru dari saya langsung aja masuk ke tutorialnya let's go Oke nah langsung aja masuk ke aplikasi kinemasternya ya pilih proyek baru pilih 16 banding 9 Nah setelah itu kalian pilih media pilih latar nih nah disini sudah disediakan oleh kinemaster untuk menggunakan desain ya yang ada di sini ya jadi tampilan YouTube kalian akan terlihat lebih keren ya dengan menggunakan bawaan wallpaper dari kinemaster saya biasanya pilih ini checklist kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian ya Nah setelah itu biar tidak terlalu terlihat apa eh gini banget ya natural banget ya kalian tinggal pilih lapisan pilih media pilih latar pilih warna hitam nah kalian pilih ini ya terus di bagian kanan sini alfanya diganti jadi seperti ini jadi agak terlihat lebih redup ya jangan terlalu terang banget ya kalau terang banget sini terlihat lebih jelek makanya agak redupin dikit gini Oke checklist nah kan ditampilan akhir YouTube itu kan kadang suka ada video selanjutnya yang mau ditonton ya Nah kan di sini bisa ada kotak dua atau misalnya subscriber atau gimana kalian bisa atur sendiri kalian mau tampilan akhir YouTube kalian tuh mau dua video yang paling bagus atau gimana yaitu terserah kalian kalau saya biasanya nampilin video-video yang selanjutnya ya yang bakal ditonton sama penonton Oke saya pilih media tamparan ya jadi di sini kalian bisa masukin untuk teknologi kayak gini nih error ini ya Nah ini saya saya makin ini mungkin eh salah aja nih nih saya makanya yang ini nah ini checklist ini bisa kayak kecilin ya oke nah nah ini bisa di sini buat naruh video kalian nih biasanya ya kita pilih duplikat dulu ya untuk disamain gini Oke nah ini nanti di sini bisa taruh video kalian nih video 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 terbaik klik atau video yang kalian pilih untuk ditonton oleh audiens selanjutnya ya terus perpanjangin disini oke nah setelah itu di sini dia akan ada tuh dia akan jalan sendiri ya tuh dia kayak gini tuh ya dia ada kayak animasi geraknya gitu ya jadi terlihat lebih keren lah tampilan kalian terus kalian bisa tambahin di teks ini ya kalian tambahin channel saya kalian ya kalau saya kan anr production ya disini saya tambahin disini saya menggunakan display ini banger reguler ya oke disini ya terus saya panjangin saya gedein disini ya terus saya pilih duplikat bersama di bawahnya kita ganti tulisannya production oke oke nah ini seperti ini ya nah terus kita ganti warnanya jadi warna merah oke gini ya Hai nah terus kalau misalnya biar terlihat lebih teksnya lebih enak ya biar goyang-goyang ya kalian pilih lapisan aja nih pilih effect cari di sini untuk glitch ya glitch boleh chroma glitch deh ya checklist nah ini kalian pilih taruh aja di atas sini ya cari di atas ini biar terlihat lebih keren ya tampilan ini kalian tuh ya tuh ya tuh ya kayak gitu ya Nah ini kita setting dulu nih biar tidak terlalu kasar ya oke nah kayak gitu ya oke nah seperti itu kita duplikat nih titik tiga di sini duplikat taruh di bawah ya nah taruh di bawah sini checklist oke seperti itu ya untuk tampilan YouTube outro kalian ya Nah ini kalian bisa kreasiin lagi sebagus mungkin lah ya untuk tampilan YouTube kalian di tampilan akhir kalian terlihat lebih keren oke itu aja tutorial dari saya semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua thank you oke ke pemakan cara membuat outro YouTube atau tampilan akhir YouTube di video kalian ya dengan menggunakan aplikasi kinemaster buat kalian yang mau tutorial tentang editing video atau editing foto kalian bisa request di kolom komentar ya oke saya Andi Napisa di channel saya Andi Kodekson saya pamit sub indo by broth3rmax